Terima kasih David Rizal dan selanjutnya pemirsa untuk mengetahui jalannya pencarian di Tanjung Pakis. Kami sudah terhubung dengan Zainal Abidin yang berada di sana. Zainal silahkan dengan laporan Anda. Ya Rian dan juga pemirsa hingga saat ini kami masih menunggu hasil pencarian yang dilakukan oleh tim Saragabungan dari Posko Pantai Pakis, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Karena pada pukul 7 pagi hari tadi, tim Saragabungan yang terdiri dari Basarnas BPB, DTNI, Polri ini langsung atau melanjutkan proses pencarian mereka terhadap korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Di titik yang diduga jatuhnya pesawat. Namun fokus pencarian pada hari ini menyisir seluruh tepi pantai yang ada di pantai Tanjung Karawang ini. Dan informasi yang kami dapatkan dari Kakansar Jawa Barat, fokus hari ini yaitu akan membantu tim pusat yang diberangkatkan dari Tanjung Priuk yang dibagi menjadi sembilan sektor dan mereka nantinya akan bergabung dan akan melakukan pencarian terhadap korban dan juga puing-puing pesawat yang jatuh di perairan Laut Jawa. Namun Kakansar Jawa Barat ini juga memastikan bahwa hasil dari pencarian mereka akan kembali dibawa ke Tanjung Priuk. Karena nanti pusat informasi dan juga pusat adanya korban dibawa ke Tanjung Priuk semua. Namun di tempat ini masih bersiaga puluhan ambulans dan juga perahu karet dan juga speedboat yang disiapkan untuk membantu proses evakuasi korban pesawat Lion Air JT 610. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari Pantai Pakis, Kabupaten Karawang kembali ke Rian di studio.